Pemirsa aksi pencurian kulit kayu manis marak terjadi di Kabupaten Kerinci. Seperti yang terjadi di desa pancuran Bangko, Lempur Danau, kecematan Keliling Danau. Puluhan batang kayu manis senilai belasan juta rupiah dikuliti oleh para pencuri. Kulit manis milik warga yang telah dikuliti pelaku pencurian, direkam dan disebarkan melalui media sosial. Dari video tersebut tampak puluhan pohon kulit manis milik warga telah habis, dikuliti dan kulitnya digondol maling. Pencurian kulit kayu manis ini tidak hanya dialami oleh satu orang warga saja, namun belasan warga lainnya. Wikananda Pratama, salah seorang korban mengatakan, aksi pencurian ini diduga dilakukan lebih dari tiga orang, karena banyak kulit manis milik warga lain juga dicuri. Mengetahui adanya warga yang kemalingan kulit kayu manis, Rabu pagi warga beramai-ramai mengecek ladang mereka. Pencurian kulit kayu di desa pancuran Bangko Lempur, danau sudah terjadi lebih dari tiga kali. Untuk ladang miliknya, ada sekitar 10 batang yang dicuri. Pelaku tidak menebang pohon, namun hanya mengulitinya setinggi 1,5 meter. Menurutnya pelaku melakukan aksinya saat hujan lebat. Saat itu tidak ada warga yang pergi ke ladang. Sampai saat ini belum ada seseorang warga yang dicurigai sebagai pelaku. Namun warga menemukan barang bukti berupa terpal. Warga juga masih memantau sejumlah tempat penampungan kulit kayu manis, yang dicurigai menjadi tempat pelaku menjual hasil curiannya. Akibat pencurian kulit kayu manis ini, Wika mengaku merugi hingga 7 juta rupiah, di mana harga kulit kayu manis saat ini mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Warga berharap pihak kepolisian dapat bertindak cepat, menangkap pelaku pencurian kulit kayu manis yang selama ini meresahkan warga. Pencurian kulit ini adalah kesesan kali yang terjadi. Kalau yang peta-peta besar yang dicuri ini, kalau ada salah satu kali. Kalau bentuk ini rombongan. Kalau bentuk ini rombongan yang dicuri. Fendri, Cek TV melaporkan.